Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat sore kepada rekan-rekan calon Humphrey Fellows Indonesia. Selamat datang di acara dari Hubert H. Humphrey Fellowship Program for Mid-Career Professionals. Dan saya Mita dari tim komunikasi Aminat, moderator Anda pada acara hari ini. Acara ini merupakan acara yang sangat spesial karena merupakan online series kedua dari program Humphrey, yaitu sebuah program beasiswa yang sedang menerima aplikasi dari para profesional Indonesia hingga tanggap waktu pendaftaran yaitu 31 Mei 2021. dan kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan masukan kepada kami tentang kebutuhan mereka terkait pelamaran program Humphrey, kami mendengarkan masukan Anda. Oleh karenanya, pada sesi sore hari ini, kita akan membahas tentang tips menulis SI di aplikasi Humphrey. Nah, dan acaranya juga lebih spesial lagi karena Aminat berkolaborasi dengan partner kami, yaitu Konjen Amerika Serikat di Surabaya. Selamat bergabung di Zoom meeting ini, dan tentunya acara ini kami siarkan secara langsung di Facebook page Aminat Fulbright Indonesia, US Konjen Surabaya, Education USA Indonesia, serta My Amerika Jakarta, serta akun YouTube Aminat Fulbright Indonesia. Selamat bergabung kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini via kanal media sosial tersebut. Kalau rekan-rekan ingin menyusul bergabung di Zoom meeting, tentunya hal tersebut sudah bisa dilakukan juga ya. Silakan Anda menyimak Instagram story kami yang paling terakhir, dan juga tweet yang paling terakhir, karena di situ Anda akan mendapati tautan untuk registrasi Zoom meeting-nya. Nah, rekan-rekan, sore hari ini kita akan menunggarkan tips menulis SI aplikasi dari dua orang country alumni, yaitu ada Pak Timah Hendayani dan juga Dr. Pemibayu Ulang. Kami ucapkan terima kasih kepada dua orang pembicara tersebut. Seperti biasa, saya akan jelaskan sedikit mengenai peraturan acara dari ini, yaitu apabila Anda bergabung di Zoom meeting, selama paparan berlangsung, mohon untuk semua peserta Anda mematikan dulu atau mute audio Anda, supaya audio dan juga acaranya berlangsung dengan optimal ya. Lalu, saksitanya jawab itu nanti akan kami adakan setelah semua pembicara membagikan paparannya. Kalau Anda ingin menyampaikan pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan ke private chat, atau melalui chat pribadi, ke Studio 2 Aminem, yang merupakan salah satu technical co-host acara ini. Kalau waktunya memungkinkan, kami akan juga membuka pertanyaan via audio dan video dari para peserta. Apabila Anda bergabung dengan kami di media sosial, Anda juga bisa mengetikkan pertanyaan Anda di kolom komentar di postingan acaranya ya. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk memulai acara, kami ingin mengundang, yaitu kewakilan dari US Konjen Surabaya, ada Ibu Angie, untuk bisa memaparkan sepatah dua kata-kata. Dan untuk ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Ibu Angie. Ibu Angie Mister adalah Public Affairs Officer di Konjen Amerika Serikat di Surabaya, sejak bulan Agustus 2019. Sebelumnya, beliau pernah ditempatkan di Gibo Kota, Kolombia, di Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga New Delhi, India. Sebelum bergabung sebagai Foreign Service Officer, beliau ini merupakan seorang project manager di firma konsultasi yang juga sudah bekerja di berbagai sektor non-profit dan government selama beberapa tahun. Dan beliau ini peluluhan ke-1 di jurusan filosofi dari State University of New York, Geneseo, dan juga Master of Public Administration dan Master of Arts dari Maxwell School di Syracuse University. Okay, Ibu Angie, I would like to give the spotlight to you so that you can deliver your opening or welcome remarks. Thank you so much for that warm welcome, and I apologize, I'll do it in English, but hopefully slow enough that it's okay for everyone. And thank you so much to Aminef for inviting Consulate General Surabaya to participate in today's webinar. We really appreciate being able to talk with everyone and share a little bit about ourselves and just be part of such a great process. And so I am the Public Affairs Officer here at the Consulate General, and my primary role is to strengthen ties between Indonesians and Americans. And honestly, for me, I can't think of a better way to do this than through education. For me, my S2 in Syracuse, we had many students from all over the world, and it was the richness of coming together from all over the world, the sharing of cultures and experiences and food really was something that I treasure, honestly, just as much as the academic experience. So this is great that you are here learning about the Humphrey Fellowship and a possible opportunity to go to the United States. So we at the Consulate General, just so, you know, there's an understanding of what we cover, we cover eastern Indonesia. So that starts in East Java, pretty much all the way east. You can include Bali, Entete, Entebe, Malukus, Sulawesi. So it's quite a large area. And before COVID hit, of course, I traveled a lot with my team to very disparate areas in eastern Indonesia. And man, how fascinating was that to see the diversity and the talent and the drive and the dedication that the people that I met have to offer to their communities, to each other, to the country, to the world. It's something when people ask me, what's my strongest impression of Indonesia? I know I'm supposed to say food, I get that. But it's really people, because I'm just overwhelmed with the people who have a kindness of heart, inspiration, and drive, and spirit, and dedication. So I am just thrilled to be here to meet some of you, help build these relationships where we can cooperate with each other. And there's a whole variety of fields, right? There's education, environment, human rights, science, technology, so many more that we work on as a Consulate General. And we're just really excited to be part of this opportunity to talk about the Humphrey Fellowship, which is just one of many scholarship opportunities that is offered by the United States government and run by Aminef. So I would love to see many more candidates from Indonesia, many more from eastern Indonesia, of course, being accepted into this and other of our scholarship opportunities that we have. So I really encourage those of you who are here to stay connected to Aminef, stay connected to us through SOSMED. And we're U.S. Congen SBA on SOSMED. I also have a few of my colleagues here from the office in Surabaya. That's Esti and Pugu. So you can please feel free to reach out to them, excuse me, to chat, ask questions. Even if it's just to say, hi, I'm really excited. We always love to hear from the participants. Or even if you know of participants who couldn't come, people who couldn't come today and share this on Friday, please send them our way. We would love to talk with them. And I would really love, hopefully, I mean, we all are trying to be patient with the pandemic. And I know that we're doing our best. And when it's over, we're all going to be excited to go out and see each other and be part of this live face-to-face community. We're all kind of, you know, stuck with our headphones. But man, I just, I would really love to meet person to person with you all to just share and enjoy this experience. Before I end, I have to invite you to come to our YouTube channel to watch our video podcast series called Curious. It's on our U.S. Consulate General Surabaya YouTube channel. And basically, I invite guests to sit down and have a conversation about their life and experiences in America. So we have had two episodes so far. One is with the Consul General, Mark McGovern, and another is with my colleague, Tracy. And it's really an opportunity just to learn a little bit about where they're from in the United States, what was their experience growing up, going to school, and what their hobbies are, what they're like, what they're doing here. It's just nothing is off limits, actually. We talk about fun things, things that are personal. So I would encourage you to come, check it out, provide comments if you're so inspired. And to keep looking, we drop episodes every few weeks or so. So that's just one way that we're finding a way to share virtually when we can't share person to person. So with that, I want to close, and I want to thank you all so much for being here, for taking this step in your journey, for your own selves, but also for your communities and the country. So best of luck. And really sincerely, if there's anything that we can do from our end to help on this path, we are here to help you. And I know Aminef is, you're in very, very good hands. So thank you so much. Thank you so much, Ibu Angie. We also would like to extend the greetings from Aminef Senior Communications Officer, Miss Maya Purbo, who initially would like to join us today, but unfortunately there's some technical glitch on her side, so that's why I'm extending her greetings to you. And Rekan-Rekan sekalian, tadi sudah kita dengarkan ya, kepada, dari Ibu Angie, bahwa program Humphrey adalah salah satu dari banyak program dari pemerintah Amerika Serikat yang harus dipersimbangkan untuk dilamar. Dan kebetulan Ibu Angie yang merupakan lulusan dari Syracuse University, Syracuse University itu merupakan salah satu universitas yang akan menjadi tuan rumah dari program Humphrey, di mana mereka akan mewadahi para Humphrey fellow yang menjalankan studi di bidang analisis kebijakan. So, those Humphrey fellows who are taking public policy or policy analysis, they will go to Syracuse University. So, they will be in the same alma mater as you are, ya, Ibu Angie, ya. So, let's hope that many of you can be part of the U.S. for a special program. Hey, I haven't been there in a while, but if someone does decide and go forward in that program to go to Syracuse, please reach out to me. I could tell you all about how to prepare for cold, but also, man, I really enjoyed my time there. So, I would love to chat about it. If any of you end up, if that ends up being your journey, please, please get in touch. Okay, thank you so much for a very warm offer. Okay, Ibu Angie, while you are still here, we would like to have a virtual group photo with you and also with other attendees, attendees of this event. Rekan-rekan sekalian, mohon untuk Anda hidupkan kamera Anda, karena kita akan mengambil screenshot, grup foto, mumpung Ibu Angie berada di sini, ya. Sekaligus, it is a ro'ah, ya. It's a wish that everybody who joins this event will be the next country fellows, right? Okay, everybody, please turn on your camera. Silakan hidupkan kamera Anda untuk bisa bergabung dalam grup foto ini. Dan kepada tim studio, mohon untuk bersiap-siap untuk mengambil screenshot, grup fotonya. Silakan hidupkan untuk hidupkan kamera Anda. Kita akan dokumentasikan acara ini. Dan di sini tercatat ada kurang lebih 50 orang yang berpartisipasi, namun untuk lebih efektifnya, kami akan mengambil layar yang di mana terdapat kamera yang hidup saja, ya. Jadi, kemungkinan tidak mengambil dua foto, tapi hanya satu foto atau satu layar saja. Okay, everybody, apabila Anda sudah siap, silakan informasikan kepada kami, dan tekan-rekan studio, silakan bersiap-siap untuk grup foto ini. Are we ready? Terekan-terekan dari tim studio, silakan untuk ambil fotonya yang di layar pertama. Oke, semua kamera sudah on? Yap, siap-siap semuanya. Give the best mile of yours. One, two, three. Cheers. Terima kasih. Oke, apakah ada layar berikutnya? Layar kedua, nampaknya ada juga yang menghidupkan kamera. Rekan-rekan tim studio, silakan untuk ambil foto di layar kedua. Setelah kita sudah siap. Sudah siap, ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Tempe. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda dalam grup foto ini. Dan kepada Ibu Angie, thank you so much for the warm welcoming remarks. We do look forward to having more Humphrey Fellows at your alma mater, ya, at Syracuse New Leadership Team. And we will let you know if we are placing some to Syracuse New Leadership Team. Yaitu sebuah video mengenai profil Humphrey Fellowship. Di mana video ini dibuat pada tahun 2019 untuk memperingati ulang tahun program Humphrey yang ke-40 di dunia. Untuk keperluan ini, silakan dari tim studio untuk bisa menyalakan videonya. Kepada Anda semuanya, kami ucapkan selamat menyaksikan. Setiap tahun, Humphrey Fellows memberi energi, talent, dan pasi untuk menjaga program mereka. Dan ke universitas Amerika-Uniaga di seluruh dunia. Since 1978, more than 6,000 men and women from 162 countries across the globe have participated in the Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Those 6,000 professionals have worked to strengthen the rule of law, support thriving civil societies, foster economic and social development, and advocate for free and independent media. So what is inclusive democracy? It is an elusive ideal to achieve, and yet it is the North Star that guides our work throughout our region. What I learned while I was a Hubert Humphrey Fellow was extremely useful. I've been pushing for the last 20 years having merger control legislation that will be enacted very soon in my country. So it's a personal triumph. What the Humphrey Fellow did to me empowered me to be able to share my knowledge with the future generation of medical, dental, nutrition, and physiotherapy students. And also with the teachers. I think sitting in the room with other Hubert Humphrey Fellows from different fields, medicine, technology, you know, science, law, criminal justice, finance, people are really doing amazing things here in Africa. I am training cabin, ground, as well as security personnel on how to detect and immediately stop trafficking in persons from happening in any of the flights of AirAsia. The greatest value I received from this program is being able to bring home all that I have learned working with my international partners, and in particular working with them on Jamaica's economic reform program. I persuaded my patients, their families, and government officers that all together we can collaborate and we can overcome the obstacles for the treatment or rehabilitation of psychiatric problems. When I returned home in 2011, we were able to convince the government to appoint a committee to develop an integrated coastal zone policy, and I chaired that committee. As long as people are able to compete in a free and fair economy, to know that their government is transparent and accountable, to feel secure to pursue their dreams, we will all live in a more peaceful and prosperous world. Terima kasih. Halo, selamat sore, Ibu Fatima dan juga Pak Tommy. Selamat sore, Mbak Mita, dan juga rekan-rekan semua. Terima kasih banyak juga bergabung dengan Hamila pada acara di sore hari ini. Nah, supaya rekan-rekan lebih mengetahui tentang profil Anda masing-masing, boleh diperkenalkan diri dulu dari Ibu Fatima mungkin saat ini bekerja di Mana dan menjabat sebagai apa. Dan nanti setelahnya ke Pak Tommy ya Silakan dari Ibu Fatima Oke, terima kasih Selamat sore semuanya Nama saya Fatima Handayani Saat ini saya bekerja sebagai Seorang analis data publikasi dan diseminasi Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Saya tinggal di Bogor dan juga kantornya ada di Bogor Terima kasih Terima kasih Selanjutnya kepada Pak Tommy Terima kasih Saya Hubert Humphrey Tahun 2011 dan saat ini saya Bekerja di Kementerian Dalam Negeri Khususnya di Dijen Bina Pemerintahan Desa Dan proyek Dan tanggung jawab yang hari ini Saya sedang lakukan adalah Sedang menyiapkan Satu sistem learning management system Untuk peningkatan kapasitas Seluruh aparat desa Di Indonesia Dan Dan Terima kasih Proyek ini Jadi hari ini saya di Kementerian Dalam Negeri Terima kasih Terima kasih banyak Nah Kepada rekan-rekan berdua Kami ingin menanyakan Bisa nanti dimulai dari Ibu Fatima dulu ya Bagaimana kah Pengalaman Anda Sebagai seorang Hungry Fellow Pada tahun 2017 Sampai 2018 Itu sudah bisa membantu Anda Dalam mendukung pekerjaan Anda sehari-hari Apakah ada bisa dibagikan ceritanya Silakan Ibu Fatima Jadi pengalaman Hungry itu Tadi mungkin teman-teman juga sudah lihat di video ya Banyak sekali Terutama menurut saya sih Karena ini adalah non-degree program Dan kita banyak sekali belajar tentang soft skills Dan ketika apply itu sebenarnya Saya sedang dalam pengajuan proses pindah Di posisi di kantor saya Untuk menjadi fungsional peneliti Dan saya rasa apa yang saya peroleh Selama program Hungry Kemampuan soft skills Negotiation skills Analytical dan critical thinking Itu sangat banyak membantu Dan diterapkan untuk kerja-kerja saya Di kantor yang sekarang Seperti itu Nah Masih berhubungan dengan program Hungry ya Apakah ada Bagian dari spesifik dari program Hungry Yang masih Anda gunakan Atau implementasikan di tempat kerja Ataupun di komunitas Anda Mungkin secara spesifik Kan saya Nanti mungkin akan lebih dijelaskan ya Ke teman-teman tentang programnya Yaitu professional affiliation Waktu itu saya melakukan di lab Center for Special Technology and Remote Sensing Dan itu beberapa hal Dan juga terkait Banyak hal mengenai Analytical thinkingnya di sana Itu sangat-sangat bermanfaat Dengan tugas dan fungsi saya sekarang Di pusat penelitian dan pengembangan hutan Dan juga tentang kemampuan Apa Communication By email dan sebagainya Yang kadang-kadang kita kan menganggap hal itu Ah hal seperti ini saja Tapi ternyata Ada banyak hal-hal yang bermanfaat Yang akan lebih efektif Dalam pekerjaan kita Dan itu sangat-sangat masih diterapkan Sampai sekarang Baik Terima kasih Sekarang saya ingin berpindah kepada Pak Tommy ya Nah untuk rekan-rekan ya yang masih belum mengetahui tentang Pak Tommy Pak Tommy pada tahun 2010 pada saat melamar Humphrey untuk berangkat ke Amerika Serikat di tahun 2011 Beliau adalah buru di Kabupaten Sangihe Nah Pak Tommy bisa kan diseritakan kepada kami Bagaimana perjalanan Anda Dari tahun 2012 Setelah sepuluhnya dari Humphrey Sampai sehingga Anda bisa Menduki jabatan Anda saat ini Jadi Dulunya di Sangihe ya Di Selawasara Bisa diceritakan Pak Tommy Oke Terima kasih Mbak Mita Memang saya melamar program Humphrey itu Posisi saya waktu itu adalah guru SMK di pulau paling utara Indonesia Pulau yang sangat terpencil Mungkin juga banyak yang tidak tahu Ada pulau itu namanya Sangihe Saya melamar program Humphrey Dan Luar biasa nanti juga saya ceritakan sebentar ketika saya presentasi Apa namanya Apa yang saya dapatkan luar program Humphrey ini Benar-benar merubah hidup saya Dan menjadi sebuah leverage dalam karir profesional saya Nah Yang saya dapatkan Saya kan waktu itu fokus di policy ya Tentang development policy Dan Saya ditempatkan di Vanderbilt University Yang merupakan universitas terbaik dalam hal policy Education policy Di Amerika Saya juga mendapatkan support untuk Kesempatan untuk bisa Melakukan professional Affiliation dengan alignment Nashville Yang juga sangat Terkenal di dunia dalam hal Bagaimana Mengalign policy Antara pemerintah dan non-pemerintah Itu merupakan pengalaman yang Sangat berharga dan hari ini Saya Sangat bersyukur Mendapatkan kesempatan itu Karena ketika saya selesai Ternyata saya juga Karir saya juga Sangat Apa namanya Cepat melesatnya Ketika saya pulang dari Humphrey Saya langsung dipromosikan Sebagai salah satu Key strategic planner Di daerah Dan itu yang membuat Kemudian karir saya juga cukup cepat melesat Termasuk mendapatkan beasiswa Beasiswa sampai saya mendapatkan beasiswa Untuk Doctor of Philosophy Di dalam strategic policy Seperti itu Jadi luar biasa Apa yang saya dapatkan dari Humphrey itu Dan hari ini masih terpakai Mbak Mita Contohnya yang saya dapatkan di sana adalah Misalnya bagaimana Align policy untuk membangun sebuah sistem Hari ini tanggung jawab yang pertama saya Selain di Kemendagri Saya juga Merupakan Salah sebuah direktur Untuk lembaga nirlaba Di South Australia Knowledge exchange international Dan saya masih sangat aktif Dan saya membantu Banyak Negara Dan banyak lembaga Untuk bagaimana Menciptakan Mendesain sebuah policy Untuk Akselerasi Perkembangan Di dunia Pendidikan terutama Dan hari ini Saya sedang Buat tanggung jawab Untuk mendesain Learning management system Untuk Framework nasional Di Kementerian Dalam Negeri Untuk Seluruh aparat desa di Indonesia Yang jumlahnya 74.000 Jumlah desanya 74.961 desa Itu merupakan Dan hampir memberikan saya Tiket untuk itu Terima kasih Mbak Mita Terima kasih banyak Pak Tommy Otak sharingnya Yang sangat menginspirasi Kepada rekan-rekan Yang ingin Mendapatkan Kesempatan yang sama Seperti Pak Tommy Dan juga Ibu Fatima Melalui program Humphrey Bagaimana caranya Berikut ini Kami sampaikan paparan Tentang program Humphrey Yang menerima Formulir aplikasi Daring Hingga 31 Mei 2021 Kepada rekan-rekan Tim studio Mari kita buka Untuk Presentasi Program Humphrey Langsung saja Mulai Penjelasan Mengenai Program Humphrey Program Humphrey Merupakan Beasiswa Near gelar Bagi Profesional Karir Menengah Atau Mid Karir Yang Ingin Meningkatkan Keterampilan Profesional Di Universitas Di Amerika Serikat Selama Dua Semester Tujuan Program Humphrey Yaitu Antara lain-lain Untuk Memberikan Pengalaman Yang Terluas Perspektif Meningkatkan Kemampuan Untuk Menikul Kenggungjawab Karir Yang Lebih Besar Serta Memberikan Peluang Untuk Berjaring Di Amerika Serikat Yang Tentunya Dengan Harapan Bisa Membantu Karir Anda Kedepannya Setelah Program Humphrey Selesai Next Program Humphrey Merupakan Program Yang Disponsori Oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Dan Program Ini Ditawarkan Sejak Tahun 1978 Dan Program Humphrey Ini Merupakan Bagian Dari Program Fullbright Jadi Apabila Anda Seorang Humphrey Fellow Itu Berarti Anda Merupakan Seorang Fullbrighter Next Program Humphrey Ini Diinisiasikan Sebagai Penghormatan Atas Dedikasi Dan Prestasi Dari Hubert H. Humphrey Yang Merupakan Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Dan Merupakan Senator Asal Negara Bagian Minnesota Beliau Adalah Sosok Yang Selalu Mengadvokasikan Kerjasama Dan Pemahaman Internasional Next Selama 43 Tahun Berjalannya Program Ini Ada Kurang Lebih 6.000 Penerima Beasiswa Dari 162 Negara Yang Telah Berpartisipasi Dan Sudah Memetik Manfaat Dari Program Ini Dimana Kalau Di Amerika Serikat Sudah Ada Lebih Dari 40 Universitas Yang Menjadi Tuan Rumah Humphrey Next Nah Sementara Itu Untuk Di Indonesia Sendiri Sejak Tahun 1979 Sudah Ada Tercatat 82 Orang Aluminya Termasuk Kami Dan Juga Fatima Tentunya Next Untuk Mendaftarkan Program Mendaftarkan Diri Untuk Program Humphrey Persyaratannya Atas Sajata Untuk Persyaratan Umumnya Adalah Anda Harus Merupakan Warga Negara Indonesia Memiliki Prestasi Akademis Dan Komitmen Pada Bidang Studi Yang Dipilih Serta Memiliki Kemampuan Bahasa Inggris Next Untuk Persyaratan Umum Yang Berikutnya Anda Berbakat Kepemimpinan Dan Aktif Di Kegiatan Sosial Sanggup Menyelesaikan Kegiatan Dan Jurnalistik Administrator Manager Pemimpin LSM Atau Jurnalist Kami sering Sekali Menerima Pertanyaan Apakah Dosen Bisa Juga Melamat Program Humphrey Jawabannya Adalah Bisa Dengan Catatan Anda Memiliki Jabatan Administratif Di Universitas Anda Misalkan Sebagai Kepala UPT Bahasa Inggris Misalnya Atau UPT Teknologi Informasi Atau Direktur International Office Maka Anda Bisa Berkesempatan Untuk Menjadi Humphrey Fellow Next Komponen Kegiatan Di Amerika Serikat Seperti yang Tadi Sudah Sedikit Disampaikan Oleh Pak Tommy Dan Ibu Fatima Itu Sangatlah Komprehensif Yaitu Mencakup Perkuliahan Di Dalam Kelas Adanya Proyek Independen Magang Sesuai Bidang Studi Dan Kebutuhan Anda Serta Konsultasi Dengan Dosen Dan Ahli Atau Praktisi Di Amerika Serikat Next Untuk Komponen Kegiatan Berikutnya Sudahnya Karya Wisata Atau Kunjungan Kerja Paran Budaya Seminar Dan Workshop Khusus Untuk Hungry Fellow Serta Pengayaan Bahasa Inggris Intensif Apabila Diperlukan Untuk Persyaratan Mendaftar Anda Silakan Untuk Mengakses Formulin Aplikasi Daring Dari Program Ini Serta Menyertakan Dokumen Yang Lainnya Yang Diperlukan Yaitu Seperti Skor Tukal ITP Atau Skor Bahasa Inggris Lainnya Yang Masih Berlaku Dua Surat Rekomendasi Fotokopi Legalisir Transkid Akademik Dan Ijazah Dalam Bahasa Asli Dan Bahasa Inggris Fotokopi KTP Serta CV Next Untuk Fasilitas Programnya Apa Sajakah Yang Ditawarkan Nah Cakupan Pembiayaan Dari Program Humphrey Ini Sangatlah Komprehensif Yaitu Selama Anda Mengikuti Proses Di Indonesia Maka Segala Kebutuhan Yang Berkaitan Dengan Proses Nominasi Seperti Kalau Anda Memerlukan Tiket Pesawat Pulang Pergi Akomodasi Dan Uang Saku Misalkan Anda Diundang Untuk Wawancara Visa Sebelum Keberangkatan Ke Amerika Serikat Maka Biaya-biaya Atau Komponen Biayanya Tersebut Kami Akan Sedihkan Sementara Kalau Sudah Sampai Di Amerika Serikat Maka Anda Akan Disiapkan Atau Disediakan Uang Bulanan Uang Buku Biaya Kuliah Dan Program Ticket PP ke Amerika Dan Indonesia Sebanyak Satu Kali Asuransi Kesehatan Serta Serta Ticket 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 Terkata Anda Di Amerika Serikat Washington DC Untuk Menghadiri Seminar Biaya Intensif Bahasa Inggris Kalau Anda Dirasat Memerlukan Intensif Bahasa Inggris Serta Biaya Tambahan Untuk Karya Wisata Ataupun Aktivitas Profesional Selainnya Yang tidak termasuk dalam fasilitas program yaitu apabila Anda berniat untuk membawa keluarga maka tunjangan untuk keluarga atau dependent yang dibawa itu tidak termasuk dalam tunjangan yang dicakup untuk program ini. Selain itu, apabila Anda ingin melakukan aktivitas di luar program Humphrey, maka dana mandiri perlu dipersiapkan karena tidak ada tanggungan dari Humphrey-nya. Catatannya adalah MAMINEF akan membantu proses pelamaran visa bagi penerima beasiswa Humphrey dan juga anggota keluarga yang dibawa. Penegotak keluarga yang dimaksud adalah suami atau itri dan anak yang berusia di bawah 21 tahun. Namun apabila Humphrey-Fallow memutuskan untuk membawa serta dependent mereka, sekali lagi tidak ada tambahan biaya uang satu bulanan yang diberikan dari program ini. Untuk bidang studinya, ada kurang lebih 17 bidang studi yang berbeda yang ditawarkan melalui program Humphrey. Untuk lebih lengkapnya, silakan Anda masuk ke laman AMINEF ya, untuk bisa menjelaskan, untuk bisa melihat satu persatu. Yang jelas, untuk acara ini berhubung waktu yang terbatas, kami tidak menjelaskan satu persatu di antaranya. Namun, cakupannya kurang lebih ada agricultural development, atau communication, human resource management, law and human rights, dan sebagainya. Selain itu, slide berikutnya akan menampilkan bidang studi yang kedua. Yaitu di mana termasuk di dalamnya adalah international religious freedom, urban and regional planning, dan sebagainya. Ada pun untuk Anda yang menjadi Humphrey Fellow, maka Anda akan ditempatkan di universitas-universitas ini. Di mana nanti Anda akan ditempatkan berdasarkan bidang studi yang Anda lamar dalam program Humphrey. Jadi, tidak bisa memilih sendiri untuk kampusnya mau ditempatkan di mana, karena tidak semua kampus di Amerika Serikat itu bekerjasama untuk program Humphrey. Namun, bisa dipersihkan kampus-kampus yang menjadi partner dalam program ini adalah kampus-kampus terdepan, sesuai dengan bidang studi yang ditawarkan melalui program Humphrey ini. Next. Cara mendaftarnya bagaimanakah? Silakan isi formulir aplikasi daring di paman Aminef, yaitu di aminef.org.id. Nanti di akhir acara saya akan tunjukkan di mana persisnya lokasinya. Nah, tengah toks pendaftaran adalah 31 Mei 2021. Jadi, sudah ada persis kurang satu bulan lagi ya untuk mendaftar. Silakan Anda isi formulir aplikasi dari sekarang, dan selain itu juga mulai mempersiapkan kelengkapan berkisinya. Next. Ya, paman Aminef adalah di aminef.org.id. Ini merupakan rujukan TOSMI bagi calon aplikasi Humphrey di Indonesia. Next. Anda juga bisa mengikuti kami di Facebook page, Twitter, dan juga Instagram untuk bisa mengetahui secara update mengenai Call for Applications program Humphrey, Keeper Alumni Humphrey, dan juga pencapaian serta kegiatan yang mereka lakukan. Next. Kalau Anda punya pertanyaan, tentunya bisa disampaikan di forum ini. Atau apabila Anda memiliki pertanyaan setelah acara, silakan Anda lakukan panggilan telepon dan juga kirimkan email kepada kami. Kami akan merespon pada hari dan jam kerja. Karena kantor Aminef memperlakukan pembatasan karyawan ya, 50%, jadi tetap ada yang menerima panggilan di Aminef. Oke, next. Sedikit informasi tentang Aminef. Aminef adalah Yayasan Pengelola Beasiswa Program Humphrey dan Fullbright di Indonesia. Kami merupakan Yayasan Nirlaba di Bangsa, yang Dewan Pembina dan Dewan Pengurusnya Berkebangsaan Amerika Serikat dan Indonesia. Kami berdiri pada tahun 1992 dan mengelola salah satu program Fullbright terbesar di Asia Pasifik. Next. Visi-misi kami adalah untuk meningkatkan saling pengetian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fullbright, Humphrey termasuk di dalamnya, dan program beasiswa lainnya. Next. Berikut ini adalah skema dari beasiswa Fullbright serta beasiswa selain Fullbright yang dikelola oleh Aminef. Totalnya ada tujuh program Fullbright yang berbeda dan dua beasiswa selain Fullbright. Jadi, totalnya ada sembilan program beasiswa bagi warga Indonesia yang ingin mencinti pengalaman studi di Amerika Serikat, sesuai dengan profil masing-masing. Next. Itu saja dari kami pelamar Hewars and Humphrey Fellowship Program for Victory Professionals sekarang. Next. Karena Anda juga nanti bisa merasakan pengalaman sebagai Humphrey Fellow. Next. Silakan. Anda juga bisa mendapatkan pengalaman seperti Ibu Fatimah yang berangkat ke UC Davis, dan juga Pak Tommy Baulang yang berangkat ke Thunderbilt University. Terima kasih banyak. Itu saja untuk presentasinya. Dan selanjutnya, saya langsung saja mengundang speaker atau pembicara pertama kita, yaitu Ibu Fatimah Handayani, yang akan menyampaikan tips untuk penulisan SI aplikasi program Humphrey, terutama SI yang nomor satu dan nomor dua, yaitu tentang personal statement, dan juga program plan yang sering sekali ditanyakan oleh calon pelamar Humphrey. Silakan, Ibu Fatimah. Waktu untuk Anda kurang lebih 15 menit ya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima juga teman-teman dari Conjen US Surabaya, dan juga teman-teman dari Aminev. Terima kasih yang sudah mengarang acara ini untuk kita semua. Nama saya, saya berkenan lagi ya Fatimah Handayani. Saya adalah alumni Humphrey Fellow tahun 2017-2018 di UC Davis. Dan subfields tadi saya dulu adalah natural resources, environmental policy, and climate change. Pada kesempatan kali ini, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mita, bahwa saya akan mencoba memberikan tips untuk menulis aplikasi untuk melamar program UBH Humphrey Fellowship, terutama untuk poin personal statement atau leadership dan juga program plan. Jadi, ada beberapa komponen ya. Saya percaya sih, saya yakin rekan-rekan yang tertarik untuk melamar atau mungkin sudah sedang dalam proses melamar ini, semuanya adalah profesional di bidangnya masing-masing. Mungkin juga sudah punya pengalaman melamar berbagai macam beasiswa. Dan di sini nanti saya akan lebih banyak berbicara berdasarkan pengalaman yang dulu saya jalani ketika melamar program ini, maupun berdasarkan pengalaman ketika saya menjalani program Humphrey ini di Amerika. Karena ketika kita di sana kan kita ngobrol dengan teman-teman fellow yang lain seperti itu kan. Dulu menuliskan apa sih yang kita tuliskan seperti itu. Dan itu kita banyak menarik benang merah dan korelasinya. Kira-kira saya seperti apa yang diharapkan untuk melamar program ini. Next. Oke, poin yang pertama yaitu personal statement atau leadership. Tetapi sebelumnya mungkin saya sedikit mengingatkan ya secara umum ketika teman-teman aplikasi beasiswa apapun kita perlu pay attention untuk details atau rules atau hints. Misalnya kayak karakter limit seperti itu. Dan di situ nanti teman-teman jangan diabaikan ya. Bukan hanya substansi tetapi mungkin dengan aplikasi daring yang sekarang itu kan cukup membantu. Karena ketika ada karakter limit ketika kita mengetik dan sudah melebihi batas yang ditetapkan biasanya tidak bisa lagi diisi ya. Tapi dulu waktu jaman saya itu masih kita masih hard copy. Jadi kita ketik, kita print, kita kirimkan itu betul-betul harus diperhatikan tuh sebenarnya kayak batasan jumlah kata dan sebagainya. Dan saya cuma mengingatkan mungkin lebih baik teman-teman kan lihat aplikasi mungkin bisa dikerjakan di Word atau apa. Jadi bisa lebih meng-arrange dan ide-ide. Karena ini kan sangat terbatas karakternya. Tapi pasti banyak yang perlu disampaikan. Jadi highlight point apa itu akan lebih membantu ketika teman-teman tidak langsung mengerjakan aplikasinya langsung di form online-nya. Oke, kita kembali ke point leadership. Jadi ketika kita melamar beasiswa termasuk Humphrey Fellowship Program, artinya kita tuh sedang berusaha mempromosikan diri, kind of selling our self, our value. Kita ingin menunjukkan dong bahwa kita adalah kandidat terbaik yang mestinya dipilih untuk program ini. Kita ingin menunjukkan, in case Humphrey ini, kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah kandidat terbaik untuk program ini dari segi kepemimpinan. Dan kita adalah leader yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan juga negara. Nah, dari situ, essay tentang leadership ini, tips yang bisa saya berikan, dan seharusnya meng-highlight atau memasukkan unsur-unsur yang pertama, yaitu bagaimana sih pekerjaan kita itu, yang sekarang kita geluti ya, bagaimana itu akan membantu untuk mengatasi permasalahan jangka pendek maupun jangka panjang negara kita. Di sini tentu saja kita perlu memahami tentang tujuan pembangunan nasional secara global, kemudian mungkin kita bisa lihat selain apa yang kita kerjakan sehari-hari, kita perlu paham konteks lebih luasnya ya, terkait dengan Renstra, ketika kita misalnya bekerja di kementerian atau di NGO atau apapun, kita kaitkan dengan tujuan pembangunan nasional, jangka panjang, jangka pendek, dan bagaimana permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi, dan kenapa pekerjaan kita ini penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian poin kedua, yaitu pengetahuan dan skill apa sih yang kita harapkan akan kita peroleh dengan kita mengikuti Humphrey Fellowship ini. Saya yakin kita sudah di sini kan mid-career ya, jadi rekan-rekan, teman-teman sudah mempunyai beberapa kualifikasi atau punya beberapa kemampuan, namun demikian tentunya ingin selalu meningkatkan kapasitas diri ya, capacity building dan berjejaring. Nah, di situ kita sampaikan di essay ini, kita ingin mencapai apa nih secara khusus pengetahuan dan kemampuan yang kita harapkan, dan bagaimana pengetahuan dan skills yang kita dapatkan dari program Humphrey ini nanti akan membantu kita addressing short and long term needs dari negara kita tadi yang kita sebutkan. Kemudian poin yang ketiga, yaitu be as specific as possible. Di sini kadang-kadang kita lupa ya, kita kan terlalu mengawang. Misalnya seperti ini, oh saya ingin membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Seperti itu kan. Terus, oke great, and what gitu kan. Itu terlalu luas dan terlalu mengawang dan tentunya tidak bisa terukur. Atau misalnya saya, bidang pekerjaan saya kan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, misalnya saya tuliskan, oh saya ingin membantu zero deforestation atau zero forest fire. Oke, tapi pastikan bahwa itu seperti apa gitu. Jadi, lebih ke konteks pekerjaan kita, kemudian be specific, sespecific mungkin yang kira-kira terukur parameternya. Next. Next. Baik, selanjutnya poin kedua yang saya sampaikan yaitu goals dan program plan. Tapi di sini mungkin saya secara terpisah ya, goals dan program plan. Tapi perlu diingat, goals dan program plan ini yang saya lihat dari aplikasi terbaru Humphrey, satu kesatuan dengan limit 2000 karakter. Jadi, 2000 karakter itu harus sudah mencakup tujuan kita termasuk rencana program kita selama di US. Goals yang di sini yang dimaksud apa sih? Di sini rencananya adalah your professional goals in the next five years. Jadi, in the next five years kita mau apa? Kita mau jadi apa? Kita pengen apa? Kita pengen melakukan apa? Atau kita ingin menghasilkan apa secara professionally in our career? Jadi, ada beberapa tips dalam poin esay ini yang perlu kita masukkan ya berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, be realistic. Be realistic di sini, visible. Termasuk yang saya sebutkan sebelumnya. Jangan terlalu mengawang. Jangan, oh saya membawa Indonesia maju 2030 atau... Tapi maju yang seperti apa? Maju di bidang Anda seperti apa? Seperti itu. Kemudian, poin yang... Oh, terutama seperti ini. Anda, apakah kita tidak boleh dream big? Oh, tentu saja kita harus. Di sini saya pikir semua yang melamar Humphrey, berniat melamar Humphrey adalah big dreamer ya. Orang-orang yang ingin mencapai yang sangat tinggi. Nah, tapi apakah itu terukur? Terutama ketika nanti misalnya kita lolos screening administratif dan kemudian kita dipanggil wawancara. Pastikan bahwa kita punya jawaban step by step seperti apa? Kenapa kita punya target seperti itu in the next five years? Apakah itu visible? Seperti itu. Kemudian yang kedua, jelaskan secara ringkas, secara concise, remember your character limit. Apa yang ingin kamu... Apa? Kenapa saudara... Kenapa kamu ingin mencapai tujuan-tujuan profesional tersebut? Itu bisa kita jelaskan sih ya. Bisa sangat terkait dengan esai sebelumnya, yaitu untuk addressing. Tapi mungkin lebih spesifik ya. Kenapa sih dengan mencapai professional goal itu, apa yang akan bisa kita hubungkan gitu? Apa yang... Kenapa kita ingin mencapainya? Goals di sini, seperti tadi saya bilang, bisa jadi posisi apa yang Anda inginkan. Atau mungkin output-output yang Anda inginkan untuk profesional karir Anda. Atau bisa juga kombinasi keduanya. Misalnya kita tuliskan, oh in the next five years, saya akan diproyeksikan menjadi direktur di bidang ini. Dan dengan posisi tersebut yang mempunyai kewenangan begini, 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 itu akan lebih memudahkan untuk implementasi kebijakan sehingga tujuan ini akan lebih tercapai. Intinya seperti itu ya. Oke, next. Program plan atau rencana program kita. Jadi Humphrey ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mita ya, bahwa Humphrey ini adalah program yang sangat unik. Dia non-gelar. Kita bisa bilang waktunya cukup lama, 10 bulan, atau bisa jadi terlalu pendek, tergantung perspektif Anda. Dan ini adalah sebuah program di mana saya pikir mungkin satu-satunya ya, ketika kita bisa mendesain sendiri program-program yang kita anggap paling sesuai dan mungkin paling tepat untuk pengembangan diri kita. Karena kita kan yang paling paham sebenarnya kita butuh apa, sebenarnya apa yang kita inginkan. Dan inilah kesempatan kita untuk kenapa Anda harus apply Humphrey. Karena ini kesempatan kita untuk benar-benar design your own program, dibiayai, difasilitasi, dan bertemu dengan begitu banyak ekspert dari seluruh dunia. Dan kita bisa memilih pengalaman-pengalaman atau program-program akademik yang kita ingin lakukan di sana, yang nantinya akan membantu kita untuk mencapai our goals atau professional goals. Next. Lanjutan dari program plan. Jadi, nah untuk dapat membuat program plan yang bagus, yang terstruktur, yang meyakinkan asesor atau pemberi beasiswa bahwa kita ini adalah salah satu kandidat terbaik, tentunya kita harus memahami Humphrey Fellowship Program ini apa. Tentunya tadi penjelasan Mbak Mita itu masih sangat umum dan global. Teman-teman harus mungkin membaca lebih lanjut di web Aminev untuk mencari tahu. Kemudian mungkin bisa melihat dari kanal YouTube-nya Aminev, atau mungkin sharing dengan yang dikenal dari alumni atau dari media apapun. Sekarang ini semuanya serba digital ya. Jadi, lebih mudah. Di situ kita akan tahu gitu. Memang ini adalah you free to design your own program. Tapi tentu saja ada realnya. Dan ada beberapa mandatory program. Yang wajib kita ikuti selama kita mengikuti Humphrey. Saya ingin paparkan, kalau saya tidak tahu apakah sekarang akan berbeda, terutama dengan kondisi pandemi. Tapi waktu zaman saya 2017 itu ada tiga. Ada tiga komponen mandatory, yaitu Humphrey Seminars, Global Leadership Forum atau GLF, dan Professional Avidiation atau PA. Humphrey Seminar ini diadakan oleh tuan rumah kampus masing-masing atau host campus. Itu ternyata berbeda-beda sih tergantung dari kampusnya masing-masing setelah dulu ngobrol dengan teman-teman yang lain. Kalau kayak saya dulu di UC Davis, ini adalah program seminggu sekali. Di awal sebenarnya dari host campus sudah punya desain ya selama berapa bulan ke depan akan program apa. Tapi tentu dia juga meminta masukkan dari 11 Humphrey Fellow yang di host oleh UC Davis. Kira-kira apa yang dibutuhkan. Dan itu variatif ya. Bukan hanya seminar, kita juga sharing bergantian sebagai pembicara. Kemudian kita juga melakukan kunjungan ke institusi-institusi terkait dan pelatihan-pelatihan juga yang mengundang pembicara dari luar. Nah, GLF ini adalah forum di mana kita semua Humphrey Fellows dari seluruh host campus berkumpul di Washington DC. Bayangkan zaman saya itu 157 fellows dari 96 negara. It's a big change. It's a huge thing ya. Bayangkan bisa berjejaring, sharing dengan begitu banyak orang yang dengan latar belakang berbeda, dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Kita bisa belajar sangat banyak. Kemudian PA atau professional affiliation, itu kind of unpaid internship ya. Kita nanti harus bekerja di institusi, salah satu institusi, bisa organisasi pemerintah, bisa kampus, bisa NGO, bisa badan apapun yang ada di Amerika Serikat. Itu saja mungkin sekilas ya tentang mandatory program. Kemudian saya ingin juga di program itu apa yang sebaiknya kita masukkan dalam esay. Yang pertama adalah tujuan utama kita. Apa yang ingin kita raih dengan belajar atau during our Humphrey year. Ini berbeda ya dengan goal sebelumnya. Ini maksudnya selama setahun penuh dari Humphrey year itu kita ingin mencapai apa. Misalnya saya ingin punya kemampuan ini atau bahkan dulu secara spesifik kita ingin punya sertifikasi di bidang ini. Atau secara umum asal selama itu memang terukur dan sesuai bidang kita itu enggak masalah. Yang penting kita tahu sih main goal kita dengan ikut Humphrey ini kita mau apa. Next. Kemudian yang kedua adalah jelaskan bagaimana Anda ingin mencapai tujuan tersebut melalui Humphrey year. Sebelumnya kan sudah saya sebutkan tentang mandatory program. Misalnya Anda sudah paham ya paling tidak punya gambaran mengenai Humphrey program ini apa. Bisa dituliskan juga kan oh saya bisa mencapai kualifikasi ini melalui Humphrey seminar. Dengan GLF saya bisa berjejaring dengan rekan-rekan fellow dalam satu kampus. Saya ingin membangun koneksi begini mungkin future research collaboration. Seperti itu. Itu sangat memungkinkan. Dan itu akan sangat meng-highlight kualitas essay untuk apply. Kemudian host campus tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mita ya. Itu juga bagus ketika kita paling tidak kita tahu sih tiap kampus biasanya punya spesifikasi untuk menjadi tuan rumah. Biasanya dikelompokkan berdasarkan field of study-nya. Nah kalau kita tahu misalnya kalau dulu natural resources sih ada dua ya Cornell dan UC Davis. Tapi kayak misalnya public policy itu misalnya di Sirekius. Dengan kalau sudah tahu di kampus mana otomatis kita tahu di kampus ini, di kota ini. Itu kita bisa melakukan research juga tentang kampus dan kotanya. Dan itu akan bisa menunjang essay kita. Misalnya kita tahu oh di UC Davis ada profesor yang sangat bagus di bidang plan science. Yang saya ingin dalami. Saya ingin approach ke lab-nya. Saya ingin sit-in mata kuliahnya. Ketika kita bisa be as specific as possible. Asal kita tahu itu akan sangat bagus di essay-nya. Seperti itu. Next. Oke. Selain leadership kita juga jangan lupa bahwa aspek yang sangat ditekankan untuk Humphrey ini adalah aktivitas sosial. Bahwa kita punya kepekaan dan kepedalanan sosial. Akan sangat baik ketika di program plan Anda, Anda mention terkait voluntary activities. Dulu saya mention sih, nanti saya di Amerika Serikat, dari yang saya baca mereka punya semangat voluntary yang tinggi. Saya ingin sekali tergabung dengan voluntary activities misalnya untuk homeless atau mungkin untuk tree hutan kota, penanganan hutan kota yang sesuai dengan bidang saya. Atau mungkin apa sih aktivitas untuk komunitas yang ingin kita lakukan di sana. Itu penting untuk kita sebutkan. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa ada program-program lain seperti enhancement workshop yang disponsori oleh AIE. Kemudian misalnya selama ini kita punya impian, konferensi atau pelatihan apa sih di Amerika Serikat yang kita ingin hadiri. Tapi tentu saja terkendala dengan biaya dan sebagainya. Ini kesempatan kamu loh, kesempatan Anda. Saya dulu alhamdulillah ikut beberapa konferensi dan pelatihan yang sangat-sangat tidak terbayangkan. Kayak di Yale itu kan ada konferensi tahunan untuk hutan tropis. Dan alhamdulillah bisa atent acara itu. Kalau bisa lebih prepare, siapa tahu bisa berpartisipasi sebagai pembicara misalnya. Itu akan sangat bagus. Oke, jadi sebelum ditutup, satu highlight saya secara keseluruhan program plan itu seharusnya menunjukkan bagaimana program plan yang kita buat itu akan mendukung professional goals yang kita buat. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Next. Terima kasih. Saya harap tidak lebih dari 15 menit ya Mbak Mita atau terlalu lama. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita bisa lanjut ke diskusi. Terima kasih banyak, Ibu Fatima, untuk paparan yang disampaikan mengenai 2 SI pertama di program Humphrey. Nah, selanjutnya langsung saja saya ingin mengundang Pak Tommy yang akan menyampaikan tips untuk menulis aplikasi SI nomor 3 dan 4 yang berkaitan dengan public service dan juga challenge statement. Silakan Pak Tommy, waktu dan tepat untuk Anda 15 menit ya. Ya, bisa di-unmute terlebih dahulu Pak Tommy. Terima kasih atas waktunya Mbak Mita, teman-teman sekalian. Saya berupaya untuk tidak lebih dari 15 menit. Karena memang sebenarnya topik ini sangat membutuhkan waktu kalau memang teman-teman pengen master, betul. Tapi anyway, nanti setelah ini kita diskusi dan nanti mungkin akan di-arrange waktu yang lain untuk lebih spesifik. 15 menit saya akan gunakan untuk topik ini dan saya ditugaskan untuk sharing khusus dua yaitu public service dan challenge. Nah, ini tentang saya, karir saya hybrid setelah Humphrey Fellows, bekerja di pemerintah dan juga banyak bekerja membantu di consulting. Nah, kita sudah dengar kelebihan dari Hubbard Humphrey Fellows ini, saya mengatakan bahwa Humphrey Fellowship ini adalah platinum ticket untuk, in my term, spread your wings. melebarkan sayap, mengepakan, dan terbang lebih tinggi. Nah, itu sebabnya pengalaman, banyak pengalaman dari Hubbard Humphrey, saya tulis dalam buku Spread Your Wings itu terinspirasi dari program Humphrey Fellowship. Dan hari ini saya sudah menulis buku tentang Spread Your Wings itu. Karena Hubbard Humphrey ini memang benar-benar program yang bisa mengepakan sayap kita menjadi pribadi yang benar-benar memiliki, apa namanya, legasi untuk disebarkan kepada orang lain. Next. Nah, untuk menulis essay khusus di Hubbard Humphrey, saya punya lima tip yang saya sebut agar mudah diingat. Five platinum rules, lima platinum rules untuk menulis essay yang bisa convincing tim seleksi Hubbard Humphrey. Yang pertama adalah know thyself, ketahui dirimu sendiri. Nah, proses menulis essay dimulai bahkan sebelum Anda menyentuh laptop, menyentuh komputer, atau membuat draft. Itu prosesnya. Karena ada proses pengenalan diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang saya mau dari Hubbard Humphrey? Kenapa saya harus mengaplai Hubbard Humphrey? Apa potensi saya sebenarnya hingga saya layak diterima menjadi Hubbard Humphrey? Dan saya sepakat dengan pembicara sebelumnya bahwa menulis aplikasi ini adalah menjual diri sendiri. Jadi marketing. So you remember, you are marketing yourself as a leader. Jadi harus benar-benar mengetahui apa sebenarnya potensi dan apa yang kita ingin tuju dari Hubbard Humphrey. Dan saya memberi catatan di situ bahwa secara cultural, untuk kasus ini saya lebih mengusulkan untuk menggunakan pendekatan wet approach atau gandum daripada rice approach atau padi. Nah ini secara cultural harus dipahami bahwa kebanyakan kita kan menggunakan ilmu padi, yaitu berisi semakin menunduk, yang pada aplikasinya disalah terjemahkan sebagai inferior atau mentalitas inferior. Contoh seperti saya. Sudahlah, kamu mau apa sih orang guru kecil aja di Pulau Sangihe gitu? Sudahlah, kamu nggak layak untuk jadi Hubbard Humphrey. Nah itu salah interpretasi dari semakin berisi semakin menunduk gitu kan. Nah untuk spesifik konteks ini, saya mengatakan teman-teman, kenali dirimu dan gunakan pendekatan wet approach di mana Anda yakin bahwa Anda seorang leader gitu. Nah jadi itu-itu. Jadi kenali dirimu, kemudian riset seperti yang Mbak Evi katakan, apa yang akan Anda tuju di Amerika. Next. Rules kedua adalah, tadi juga sudah banyak dijelaskan, tetapi rules kedua adalah understand the questions. Pahami. Jadi setiap pertanyaan itu kan ada tujuannya kenapa pertanyaan itu ditanyakan gitu kan. Jadi caranya gimana memahami itu, identify the keywords, identifikasi pertanyaan itu. Jadi jangan setelah membaca itu langsung Anda menjawab, jangan. Step back dulu, identifikasi apa maksud pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya, apa yang sedang ditanya gitu. What behind the questions. Apa yang ada di balik pertanyaan itu. Kemudian apa yang diharapkan dari jawaban Anda gitu. Nah misalnya tentang public service itu, saya kasih contoh di sini meskipun tidak perlu saya baca semuanya, tapi kata kuncinya di situ adalah kontribusi. Leaders who contribute have demonstrated a strong commitment. Jadi bentuknya adalah have demonstrated a strong commitment. Artinya Anda sudah berbuat, bukan baru merencanakan gitu ya. Nah identifikasi apa yang sudah Anda perbuat, yang mendemonstrasikan kontribusi Anda terhadap public service. Itu penting. Sehingga bikin peta ideas itu merupakan bagian penting untuk memahami pertanyaan yang sedang ditanyakan. Next. Nah ini contohnya ya, saya kasih nanti minta panitia untuk sharing ini, tetapi saya coba mendemonstrasikan bagaimana ini real dari aplikasi saya teman-teman. Jadi bagaimana saya mendemonstrasikan, saya menganalisa pertanyaan itu, oh apa yang diminta sebenarnya. Jadi saya garisbawahi, contribute, dan have demonstrated a strong commitment. Nah setelah itu teman-teman, setelah kita memahami, maka mulailah membrainstorming kata-kata apa yang sangat strong, convincing, tentang diri Anda dan tentang apa yang Anda lakukan. Di dalam esai saya misalnya ada kata-kata misalnya, I have dedicated my entire capability. Nah itu sangat strong, mendedikasikan keseluruhan capability. Nah itu contoh-contoh yang bagaimana Anda merespon pertanyaan itu. Knowledge and skill to get involved in the development of rural education. Jadi konteks yang saya tuju dijelaskan juga di situ. Jadi kata Mbak Evi tadi, be very specific. Jangan bilang bahwa saya ingin berkontribusi memajukan Indonesia itu terlalu luas. Secara spesifiknya apa yang Anda sudah lakukan gitu. This is done, for example, in my example, by establishing a non-formal learning institution called Bright Learning Center, which initially established blah-blah-blah, extended its role as a center for rural education development studies. Jadi, strive to the point. Apa yang sudah saya lakukan? Ini loh yang saya lakukan, gini, gini, gini. Jadi, apa namanya, bagaimana Anda menguraikan ini dengan satu narasi yang sangat convincing, dengan pilihan kata-kata atau diction yang Anda seleksi yang memiliki dampak untuk convince the committed. Jadi tidak sembarang tulis saja. Jadi, saya menulis ini pun sendiri ketika itu, saya banyak sekali mencari persamaan-persamaan kata yang dengan dampak katanya lebih kuat gitu, kesan katanya lebih kuat. Jadi, klik kanan-klik kanan itu sering saya lakukan gitu. Kemudian saya lihat, Biksi, ini apa sebenarnya yang saya... Jadi, tidak sekedar menulis begitu, jadi kata-katanya untuk menjawab apa yang di-expected dari question itu. Next. Next. Nah, ini sambungannya. Nah, gini. For example, community investment. Nah, despite the difficulties, nah ini nanti akan masuk juga berkaitan juga dengan challenge nanti. In particular, the lack support of financial resources, the small organization has been shown to the development of the community. Nah, ini-ini. Bagaimana kalimat itu kita design, tidak me-exaggeration atau tidak me-sugarcoating, tapi kontennya benar-benar meyakinkan, jujur, tapi pemilihan katanya harus dipikirkan dengan baik. Next. Nah, yang ketiga rules-nya adalah, saya sebutnya, smart problematizing. ini khusus untuk merespons tentang challenge. Apa yang dimaksud dengan smart problematizing itu? Nah, harus ingat bahwa ketika Anda melamar hampri, Anda adalah seolah leader, bahkan syaratnya adalah harus minimal lima tahun pengalamannya. Nah, smart problematizing tidak berarti menjual masalah atau menjual untuk mendapatkan ibah. Enggak. Tetapi smart problematizing adalah, you have to understand the whole context. The bigger picture. Apa sih sebenarnya yang ingin saya kontribusikan dan sedang saya kontribusikan, telah saya kontribusikan. Itu. Jadi, bagaimana caranya untuk smart problematizing? Sebelum Anda menjawab pertanyaan itu, Anda harus mengerti dulu. Jadi, tips saya gini. Anda baca, ya, apa sih target SDGs misalnya? Itu dalam konteks yang global, ya. Apa target SDGs? Tadi juga sudah disinggung, RPGMN-nya seperti apa? Nah, setelah dari SDGs, oh, ternyata SDGs itu ada 17 isu yang sangat krusial dan United States is very concerned about this. Every country in the world sangat concerned dengan SDGs. Ya kan? Anda tahu 17 SDGs, RPGMN-nya seperti apa? Dibatang dalam konteks daerah, RPGMD-nya seperti apa? Kemudian mengerucut lagi lantas apa yang Anda lakukan. Jadi, ketika Anda menuliskan siapa diri Anda, problem yang sedang Anda, apa namanya, coba pecahkan lewat kontribusi dan peran Anda itu terkait dengan gambar besarnya. Itu yang dimaksud dengan smart problematizing. Jadi, saya bilang, mengerti dulu gambar besarnya, kemudian feel the onion, kayak mengumpas bawang, sampai kepada the core, which is you. So, from global issue, national, regional, local, then you. Jadi, ada satu linearitas isu yang Anda kembangkan di situ. Dan Anda propose bahwa ini loh yang saya tawarkan untuk mengadres isu itu. Dan ini loh kontribusi saya. There's never such thing called a small contribution. No, every contribution is valued. Jadi, jangan pernah meng-underestimate, oh, saya cuma ada di pulau kecil, pulau terluar, pulau sangnya kecil lagi, staff saya cuma tiga orang. Gimana saya mau ngajuin? Jangan. Every contribution is valued. Yang penting adalah bagaimana Anda mengadres kontribusi itu, menglinkkan kontribusi itu terhadap isu yang memang krusial dihadapi oleh global, national, local, dan Anda. Gitu. Jadi, bikin cascading. Saya bilang cascading-nya dari itu. Jadi, itu yang saya sebut dengan smart problematizing, khususnya challenge. Contoh, next. Saya pengen langsung kasih contoh ya. Jadi, supaya teman-teman langsung bisa lihat, oh, kayak gitu yang dimaksud gitu ya. Nah, di aplikasi itu kan dibilang describe a problem or challenging situation that you took initiative to resolve. What step did you take? Dan seterusnya. Oke. Yang di situ apa? Kalau merujuk ke rules yang tadi saya bilang yang nomor dua itu understand the questions, maka apa yang dibalik pertanyaan itu adalah mereka pengen lihat, tim seleksi pengen lihat, problem solving skills, leadership abilities. Itu yang Anda harus ada di, what you have to have in mind ya. Saya kasih contoh. Bagaimana smart problematizing ini. Dan ini real di aplikasi saya. For a long time, Saniher agency is struggling with the problem of education accessibility. Education part of global issues. The rating sequence is of 127 islands with 77 inhibited. Jadi di sini saya menggambarkan kami punya 127 pulau loh. Gitu kan? Not all inhibited islands have secondary school. Tidak semua pulau ini memiliki memiliki sekolah. In order to have the education school, people have to move their entire family to the main island or to the nearest island where the secondary school are. Just the commuting through sea transportation every day is nearly impossible. Jadi, bentuknya naratif tidak mengada-ada, tapi very smart you put that in a sentence which is marketing yourself as the problem solver. Jadi kayak gitu. Jadi, exercise-nya nanti adalah when you start about thinking about challenging problem, apa sih sebenarnya yang saya address selama ini? Banyak orang yang tidak tahu bahwa kerjanya mengadress problem loh. Sehingga banyak terjebak bekerja, tetapi justru menciptakan problem baru. So avoid that. Ini contohnya. Jadi, smart problematizing. Next. Nah ini contohnya juga. Jadi kita buatkan narasi, naratif, naratif sentence yang kemudian apa namanya meng-highlight meng-highlight problem yang benar-benar anda solve atau benar-benar meskipun mungkin belum 100% solve, tapi you have contribution in solving that problem with your small team. Jadi itu yang narkah. dan sekali lagi ingat bahwa pemilihan diksinya, diction, anda harus memilih diksi yang benar-benar very-very convincing dan sangat dense. Sehingga yang anda tulis itu istilahnya daging semua gitu ya. Nggak ngecap. Daging semua. Karena anda memikirkan itu dengan pemilihan katanya pun sangat-sangat spesifik. Lanjut. Next. Next. Nah ini juga masih masih di ini, tetapi saya coba lihat disitu misalnya to convince people itu kata-kata yang the NGO initiated itu yang saya kata highlight. Karena apa? Yang ditunggu oleh para pembaca itu untuk menilai anda adalah kata-kata yang sudah dihints oleh pertanyaannya. dari pertanyaan kita sebenarnya sudah punya tanda atau sign kata-kata apa yang akan masuk dalam diksi yang mereka tunggu. Jadi inisiatif atau apa namanya contribution dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang harus anda punya ini. Lanjut. Next. Ya terus ini masih example. Saya kasih contoh realnya. Nanti teman-teman boleh baca jika memang ini harus di-sharing sehingga anda bisa mengerti betul apa namanya tetapi at the end at the end of your essays to address the challenge to address the public service atau bahkan kepada program. At the end you have to highlight a sentence that makes the committee or the selection committee conveyance or they show why you are eligible dan kenapa anda yang harus terpilih. Contoh saya tutup kalimat itu dengan this was an outstanding achievement that seemed to be impossible for the local government a few years ago. Jadi ini sangat luar biasa. Dulunya sebelum ada pendekatan ini ternyata setelah di-introduce ini luar biasa ini achievement-nya ya very outstanding. jadi seperti itu jadi ada kalimat penutup yang membuat anda remarkable ya ada di dalam otak para karena yang ngelamar ini program ini ribuan kan Pak Mita ya ribuan orang ngelamar ini so how to sell yourself and remember by the committee itu salah satunya dengan memilih kata-kata yang sangat mudah diingat dan sangat apa namanya inspiratif bagi para peminta. rule keempat adalah jadi setelah tadi mengetahui sendiri kemudian memahami apa namanya pertanyaannya kemudian you have to problematize ini belum belum menulis ya jadi pada saat mengetik itu sudah berawal dari sebuah konsep dan internalisasi tidak langsung dengan word document yang blank jangan itu lari kemana-mana itu nanti nah step yang keempat adalah develop your leadership lexicon apa yang saya maksud dengan leadership lexicon yang tadi yang kata-kata itu yang ada dalam domain leadership anda yang related to each question select the strong words then say what you mean to say nah ini penting say what you mean to say strike to the point gitu ya secara culture menulis kita itu harus kita akui kita tuh melambai-lambai we save the best for the last nah ini kita materi yang pertama tadi mengingatkan bahwa kita tidak sedang menulis novel atau tidak menulis buku seperti saya kita menulis sebuah argumen esay yang ada batas katanya jumlah karakter katanya itu dihitung gitu loh jadi strike to the point nah banyak yang gagal saya lihat karena mereka tuh tidak cukup waktu untuk mengekspresikan poin-poin yang penting di dalam esay mereka mau hapus yang di atas terlalu manis kata-katanya jadi gak bisa yaudah dikunci aja padahal substansinya belum belum banyak yang diungkapkan karena katakan terlalu banyak yang manis-manis tetapi tidak substantif nah bagaimana bisa strike the point anda harus membangun leadership leksiken itu jadi harus ada daftar katakal dulu saya saya bikin daftarnya itu saya bikin daftar oh ini apa saya klik kanan ini apa nanti kalau saya bilang ini gimana gitu ya jadi ada ada vocabularies yang kita siapkan untuk mengulis itu jadi sampai segitunya gitu karena kuperhampere ini waduh salah satu program leadership ya saya bilang ya luar biasa ini karena anda disana dianggap sebagai duta duta bangsa dan tanya teman-teman yang itu wah ini dari kampus ke kampus bahkan kita sering diundang jadi keynote speaker di seminar-seminar yang pesertanya profesor-profesor nah saya punya kesempatan untuk mendebat yang saya idam-idamkan waktu itu karena ubat hamper misalnya Francis Fukuyama itu saya punya kesempatan untuk debat mereka gitu kan dan datangnya aja luar biasa kan di kita well treated just like an ambassador jadi leadership leksiken itu sudah harus di develop gitu ya don't beat around the bus try to the point gitu jadi kalau saya mau bilang ini bilang langsung itu jangan nanti simpan di bawah nanti selesaikan dulu baru jangan itu akan takes time dan tidak convincing ya it's not it's not writing a point ya it's writing an argument essay next nah yang kelima adalah sama bilang submit your at least the 10th draft apa maksudnya ini banyak orang yang pengen segera segera mengirimkan aplikasinya no it doesn't work a good and convincing essay needs preparation it's not an overnight work ya so I encourage you to start writing from now menulisnya dari sekarang kan tinggal 1 bulan nih Mbak Mita ya tapi nulisnya harus dari sekarang jangan jangan kejar target kebut target 2 semalam kemudian besok di submit no it doesn't work that way nah submit the 10th draft at least the 10th draft why because you have to read then you have to re-read then you have to review then you have to revise and then you have to rewrite so it's a 5R saya sebutnya 5R supaya mudah diingat re-read re-read review revise rewrite tulis draft pertama dibikin 5R tulis draft kedua dan to be honest saya kirim itu bener-bener draft ke 10 saat ini lagi saya tanya ke teman gitu ya jadi have friends to prove it karena banyak juga jadi leadership gimana mau leadership nulis aja banyak typos kayak gitu misalnya ya so itu hal-hal yang kecil tetapi it gives the impression about who you are jadi have a apa namanya friends to prove it and challenge saya bilang challenge you're writing as devil advocate jadi misalnya tentang proposal tentang yang tadi program plan dan sebagainya ajak teman untuk diskusi bisa gak saya begini nah itu devil advocate sangat berguna untuk lebih memperkuat argumen anda ketika anda tulis gitu ya jadi nah yang terakhir kalau memang anda ragu dan masih butuh support have a professional to help you ya you have to invest ya jangan ragu untuk invest cari teman-teman yang bisa untuk helping kita untuk invest gak apa-apa kita either not harus money kan tetapi harus ada apresiasi ke mereka tapi cari professional yang bisa-bisa bisa ini untuk untuk meng-help kita syukur-syukur anda bisa mendapatkan alumni misalnya yang dekat dengan rumah anda atau dekat dengan organisasi anda syukur-syukur anda karena mereka tahu persis gimana caranya untuk menjual marketing their self untuk bisa terpilih sebagai Robert Humphrey fellows jadi ini lima tipnya sekali lagi sum up ada lima tip yang pertama harus tahu diri sendiri itu apa kekuatannya yang sedang anda marketing itu apa yang kedua anda harus apa namanya mengerti question dan apa dibalik question itu ya dan yang yang ketiga apa namanya smart problematizing ketika anda menulis khususnya tentang challenge jadi jangan menulis challenge itu sebagai menjual kesusahan no tetapi yang ditampilkan disitu adalah bagaimana anda telah berkontribusi sekecil apapun convince the jury untuk melihat melirik anda bahwa anda adalah seorang problem solver yang memiliki leadership capability yang keempat adalah apa namanya develop your leadership lexicon dan yang kelima submit your tenth draft at least artinya you have to read re-read review revise rewrite jadi barangkali ini sehingga mudah diingat dan diaplikasikan apabila ada yang nanti bisa didiskusikan nanti lewat teman-teman di Aminef juga bisa kita diskusi mungkin informal tapi kontak lewat Mbak Mita tentunya next itu dari saya thank you dan again ini it's time for you to spread your wings as my book said so to spread your wings and fly even higher karena saya telah membuktikan bahwa Hubert Humphrey merubah hidup saya merubah cara saya melihat sebuah permasalahan merubah cara saya melihat masa depan dan itu pengalaman-pengalaman yang sangat berharga itu banyak sekali saya tulis di buku saya minta maaf saya tidak jualan tapi saya sharing aja sekali lagi it's time for you to spread your wings dan let me know if you need some support mungkin lewat Mbak Mita dan saya yakin teman-teman alumni Hubert Humphrey akan sangat supportive untuk teman-teman yang hari ini sedang berjuang karena belum sampai 100 orang di Indonesia untuk Hubert Humphrey it means itu dari tahun 79 it means jika Anda terpilih you are really an outstanding leader so thank you for the time and having me to sharing this experience thank you Mbak Mita terima kasih banyak kepada Pak Tommy yang sudah memberikan tips secara komprehensif untuk menuliskan SI dan juga kepada Ibu Fatimah yang tadi juga menyampaikan tips untuk menulis SI nomor 1 dan 2 sekaligus untuk menyampaikan tentang tips untuk riset tentang host institution yang sekiranya yang sekiranya nanti akan menjadi host institution Anda kalau Anda melakukan program FAMPRI oke terkadang kalian sebelum saya memulai sesi berikutnya itu tanya jawab izinkan saya untuk menambah waktu karena ini sudah 5 menit menuju jam 5 jadi saya mohon izin untuk mengakhiri acara ini di sekitar jam 5 lewat 10 atau 5 lewat 15 ya oke saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami baik melalui di chat Zoom meeting maupun ada di Youtube nah pertanyaan yang pertama ada pelamar yang bertanya melalui Youtube apabila apikan sudah merupakan lulusan dari luar negeri apakah masih diperlukan lay tufel atau IELTS untuk pelamar program FAMPRI ini jawaban kami adalah masih Anda masih membutuhkan tufel atau IELTS sesuai dengan permintaan dari program FAMPRI yaitu di mana tufel ITP yang diperlukan untuk pelamar program ini adalah 525 atau kalau untuk IELTS itu di sekitar 5,5 sampai dengan 6 band-nya oke terus setelah itu untuk pertanyaan berikutnya adalah tentang host institution di Amerika Serikat bagaimana apabila yang calon aplikam sudah mendapatkan letter of acceptance dari salah satu universitas di Amerika Serikat tapi universitas tersebut merupakan universitas di luar program FAMPRI apakah bisa dipertimbangkan untuk program FAMPRI nah mengenai pertanyaan ini jawaban kami adalah untuk program FAMPRI Anda tidak perlu memiliki LOA atau letter of acceptance karena Anda nanti akan ditempatkan di kampus-kampus yang memang berpartner untuk program FAMPRI ini jadi tidak bisa ditempatkan di kampus selain dari 17 kampus yang berpartisipasi untuk program ini jadi jawaban kami adalah tidak bisa terus setelah itu untuk pertanyaan berikutnya mengenai konsentrasi dari speaker apakah bisa juga di-share untuk file-nya nah untuk rekaman-rekan sekalian kami mengarahkan Anda untuk bisa menonton ulang rekaman acara ini di akun YouTube Aminnev karena nanti rekaman acaranya juga akan kami posting di sana jadi Anda bisa menonton berulang kali ya dan kami akan upayakan setidaknya dalam satu atau dua hari ke depan videonya sudah bisa keakses di akun YouTube Aminnev dan di sana Anda juga bisa menemukan video rekaman dari acara Humphrey Information Session yang sudah kami lakukan yaitu di tanggal 16 April 2021 serta ada dua information session yang kami adakan di bulan Juni pada tahun 2020 jadi itu bisa menjadikan sumber informasi dan inspirasi bagi Anda nah untuk pertanyaan berikutnya mengenai pengalaman kerja apakah pengalaman kerja lima tahun itu adalah akumulatif jawabannya adalah betul pengalaman kerja lima tahun itu adalah akumulatif dari termasuk jabatan-jabatan Anda yang sebelumnya dan Anda apabila seorang dosen Anda boleh melamar program Humphrey dengan catatan Anda memiliki jabatan administratif nah saya ingin memiliki menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Fatimah dan juga kepada Pak Tommy nah kira-kira bisakah dibagikan kepada Ibu Fatimah pada saat Anda melamar program Humphrey ini bagaimanakah Anda mendapatkan izin dari atasan berhubung program Humphrey ini dibilang panjang cukup panjang tapi juga cukup pendek begitu ya sementara yang kita sama-sama pahami biasanya bagi mereka yang merupakan seorang KSN ada batasan untuk bisa cuti untuk keperluan studi ke luar negeri sementara program Humphrey ini adalah program yang sifatnya nirgelar bisakah dibagikan pengalamannya ya baik Mbak jadi waktu saya melamar program Humphrey ini tahun 2016 prosesnya kan secara kalau tidak salah secara keselan setahun waktu itu saya masih bekerja masih di KLHK tapi di kantor pusat di Manggala Wana Bakti dan memang saat itu saya sampaikan juga di aplikasi saya saya sedang dalam proses untuk pindah menjadi fungsional peneliti ke kantor penelitian lead bank ke kantor lead bank dan dan alasan-alasannya sebagainya itu di dalam aplikasi itu nah ketika pengumuman itu posisi saya baru pindah baru banget pindah ke lead bank 6 bulan sebenarnya ini agak tricky untuk ASN tapi saya bilang mungkin ya dengan mungkin bisa dibilang rejeki juga tapi juga approach kita ke atasan record kita gitu walaupun dalam masa kerja yang singkat ketika menyampaikan kepimpinan bahwa saya diterima untuk program ini alhamdulillah beliau sih selalu mendukung ya staffnya yang di bawahnya untuk maju dan melihat program ini sebagai kesempatan dan waktu itu saya izin dari kantor dengan skema diklat jangga panjang mungkin untuk teman-teman yang lain yang juga menjadi ASN ini bisa dijadikan pertimbangan diklat jangga panjang itu diklat yang bisa di atas 6 bulan jadi posisi kita masih sebagai ASN mungkin ada ada item-item pemotongan tunjangan dan sebagainya itu teknis ya cuman itu ada kemungkinan untuk bisa berangkat dengan skema izin itu seperti itu Mbak Mita terima kasih bagaimana dengan Pak Tomi pada tahun 2011 ketika mengurus izin keberangkatan apakah ada cerita yang bisa dibagikan sebenarnya mirip-mirip ya kuncinya adalah bagaimana kita meyakinkan atasan pendekatan terhadap atasan bahwa program ini merupakan bagian dari peningkatan profesionalisme kita yang nantinya juga ujung-ujungnya juga akan menunjang cuman kan memang pada praktisnya kan memang kita terkendala dengan banyak aturan dan apa namanya ya tergantung atasan biasanya mau dikasih atau tidak kan gitu jadi intinya sebenarnya adalah personal approach kepada atasan nah kalau saya sendiri waktu itu kebetulan memang baru dipindahkan ke badan perencanaan daerah waktu itu dan sama seperti Bupetima tapi setelah saya melamar itu kan ada prosesnya nah saya sudah komunikasikan itu jadi saya tidak tunggu pada saat saya dinyatakan diterima tidak nanti itu kan apa namanya seperti apa ya itu kaget juga atasan kita jadi ketika saya sudah komunikasikan saya bilang Pak saya lagi ini nanti saya akan urus di klub yang terpanjang misalnya ya sehingga target-target kerjaan saya apabila saya nanti terpilih dan target kerjaan saya tahun depan kalau boleh saya kejar tahun ini buat Pak ya kayak gitu lah jadi sebenarnya approach-nya ada sambil menunggu itu pada saat itu sih ketika saya submit aplikasinya saya yakin saya terpilih gitu ya saya yakin saya terpilih sehingga saya melakukan langkah-langkah termasuk waktu itu di kabupaten adalah bupatinya saya bilang Pak kapan lagi ada orang sangihe yang nanti akan presentasi di depan Obama waktu itu Obama kan saya orang sangihe pertama yang akan presentasi di depan Obama saya bilang gitu karena saya ingat ada global leadership forum which is nanti akan ada presiden dan sebagainya kan saya bilang Pak saya ini dan saya ingin mempromosikan sangihe disana itu pendekatan kita intinya pendekatan Pak Minta ya tapi untuk secara aturan ada tadi yang di club yang terpanjang bisa dipikirkan seperti itu tapi waktu itu saya mengambil resiko Pak Minta apabila saya tidak diizinkan dengan skema di club yang terpanjang saya nekat untuk mengurus cuti di luar tanggungan negara kenapa? masa depan saya akan lebih cerah ketika saya bergabung dengan ini ketimbang saya harus tetap terjebak dengan rutinitas tapi it's all goes back to yourself segala sesuatu ada resikonya jadi itu yang harus dipikirkan dan itu tergantung determinasi dan keputusan kita saja mengambil yang mana tapi untuk pendekatan ya kembali ke pendekatan yang tadi pendekatannya personal Mbak Minta dan jauh sebelum kita diterima kita sudah harus mengatakan mengkomunikasikan dengan atasan dan ya baik-baik kepada atasan kalau perlu ya kerja di atas target dan di beyond expectation sehingga ketika Anda pergi Anda sudah kerja setahun sebelumnya gitu kan ya gitu sebenarnya Mbak Minta ya terima kasih banyak Pak Tommy dan juga Ibu Fatima mengenai tips ya untuk mendapatkan izin dari atasan nah ini kami juga menerima beberapa pertanyaan yang lainnya izin pertanyaan apakah guru honore di SD itu bisa melamar untuk program UBD Jump Free jawaban kami adalah Anda bisa melamar program ini asalkan dengan catatan Anda adalah seorang guru full time dan Anda memegang jabatan di sekolah ya bisa misalkan kepala perusahaan atau kepala TU kalau di sekolah ya barulah Anda bisa melamar program UBD Jump Free fellowship ini dan untuk melamar program ini diperlukan skor tufel minimal adalah 525 jadi apabila skor tufelnya masih di bawah angka tersebut masih belum bisa dipertimbangkan tidak usah khawatir kalau Anda masih belum sempat untuk mengisi formulir aplikasi tahun ini 2021 Anda bisa mendaftarkan diri untuk program PAMFRI berikutnya yaitu di tahun 2022 kalau setelah itu ada pertanyaan mengenai narasumber pemberi suara rekomendasi saya ingin bertanya kepada Bu Fatima siapakah yang dulu memberikan suara rekomendasi saat selamat program PAMFRI silakan ya jadi ada dua kalau tidak tahu ada dua pemberi rekomendasi yang rekomender pertama itu adalah waktu itu atasan langsung saya di kantor di Jakarta jadi memang ketika saya mulai apply itu ketika saya masih di Jakarta dan dalam prosesnya saya pindah ke Litbang di Bogor atasan langsung saya disitu juga menjelaskan S4 saya itu atasan langsung saya yang memberikan rekomendasi kemudian memberi rekomendasi kedua adalah supervisor saya atau sebelumnya saya kan baru lulus S2 dari Australia dari Australia dengan beliau siswa dari pemerintah Australia seperti itu tahun 2015 saya lulus dan masih menjalin hubungan yang sangat baik dengan dosen supervisor di sana seperti itu ketika saya apply untuk program PAMFRI ini saya meminta beliau untuk bisa memberikan surat rekomendasi dan ya itu baik sekali malah waktu itu saya bilang saya kan kurang paham ya mbak waktu itu ternyata dari pemberi rekomendasi harus mengirimkan langsung dengan amplop tertutup atau melalui email langsung kepada Aminev kalau tidak salah seperti itu waktu itu saya pikir langsung ke saya saja nanti saya yang sampaikan ke Aminev dengan berkas-berkas yang lain nah tetapi malah ternyata dosen saya itu berkomunikasi langsung dengan Aminev dan di forward ke saya dia wah saya baca di webnya gak seperti itu loh malah dia yang lebih teliti daripada saya sebenarnya dan ya alhamdulillah sih dari dua rekomendasi itu cukup ya karena dua orang itu yang saya rasa mengenal saya dengan sangat baik dan tahu kinerja dan kapasitas kapasitas saya seperti itu terima kasih banyak sekarang kepada Pak Tommy apakah masih mengingat waktu 2010 melamar hampri meminta soal rekomendasi dari mana ini saya kurang ingat pastinya ya tapi kalau gak salah bupati deh bupati dan dosen saya di Australia kalau gak salah saya juga kasusnya sama waktu itu saya lulus S2 2009 saya melamar 2010 itu itu masa transisi dan masih sangat bagus komunikasi dengan pesen dengan kasusnya mirip-mirip lah kalau gak salah dengan Pak Fertiman tadi tapi yang satunya ini bupati saya ingat bupati karena saya yang ngomong yang tadi itu Pak saya ingin ada orang sanginya didengar Obama kayak gitu kan karena tangannya surat kan gitu gitu ya ya terima kasih banyak Pak Tommy nah rekat-rekatan sesuai dengan persyaratan dari program Humpri dua suara rekomendasi untuk melamar program ini salah satunya haruslah merupakan dari atasan Anda langsung di tempat kerja sementara suara rekomendasi kedua bisa berasal dari profesor atau advisor Anda di tempat kuliah sebelumnya atau mungkin Anda memiliki mentor di bidang profesional ataupun rekanan yang berasal dari luar tempat kerja Anda yang sekiranya sudah pernah bekerja dengan Anda sehingga bisa memberikan masukan yang positif dan spesifik mengenai kualitas diri Anda di dalam surat rekomendasi ingat bahwa surat rekomendasi haruslah dituliskan dalam bahasa Inggris atau harus ditemani dengan perjemahan bahasa Inggrisnya nah ada satu pertanyaan ini yang sangat menarik dan saya ingin sampaikan kepada para pembicaraan kita bisa langsung nanti kepada Ibu Fatimah ya pertama nah ada pertanyaan yang masuk dibandingkan dengan program fullbrite yang lain mengapa rekan-rekan memilih program ini yang notabene adalah non-degree atau nirgelar sifatnya boleh kepada Ibu Fatimah langsung apa kalau dari saya pribadi karena waktu itu relatif kalau sebagai ASN kan ada aturan ya ketika kita lulus S2 kita tidak bisa langsung melanjutkan untuk jenjang selanjutnya S3 dan saya pribadi juga merasa belum siap dan belum mampu untuk melanjutkan ke program S3 merasa perlu masih menambah bekal gitu selain setelah pulang S2 kita bekerja lagi di institusi sebelumnya di kantor saya terus ada niat untuk pindah untuk menjadi peneliti terus saya ingin sebenarnya selain selain Humphrey saya juga melamar beberapa program semacam short course yang kira-kira memang untuk menjadi pengayaan ya untuk pengembangan diri kita sebagai modal untuk apa selain jenjang karir ke depan juga untuk sekolah lagi ke depannya seperti itu dan pas tahu Humphrey ini sebenarnya kayak oh 10 bulan gitu sebenarnya itu juga ya lama tapi itu alasan saya kenapa memilih non-gular karena ketika di kampus kita akan sangat disibukkan tergantung tujuan tujuan Bapak Ibu semua ya ketika S2 kita akan apa ya terkuras sekali untuk kepentingan akademik karena luar biasa ya kita akan jungkir balik mengerjakan assignment exam semua hal nah saya melihat Humphrey ini peluangnya luar biasa sekali dia non-gular tapi kita sangat dekat dengan dunia akademis sekaligus profesional kesempatan untuk benar-benar mengaplikasikan dan seperti tadi Pak Tommy bilang kan kita di treat sebagai leader loh dari negara kita gitu dan kita benar-benar very well treated kemudian dianggap sebagai ambasador dan disana kesempatan kita untuk kapan lagi kita diundang jadi dosen tamu padahal kayak misalnya hanya lulusan S2 ya waktu itu kita diundang jadi dosen tamu di City College disana kemudian kita berbicara dengan chancellor dari kampusnya atau se-level rektor seperti itu dan itu adalah kesempatan yang luar biasa sekali itu karena padahal alasan saya untuk mendaftar Humphrey terima kasih banyak bagaimana dengan Pak Tommy? kalau saya memang memang saya niatkan untuk kebuat Humphrey dan saya tidak tidak ngelamar program yang lain waktu itu ya karena sebenarnya bisa saja misalnya spekulasi dengan ngelamar apa namanya program PhD dokteral atau ini tapi saya memang memang mau fokuskan itu karena saya selesai magister tahun 2009 itu bidang saya leadership and management tapi kan itu saya merasa kan itu sangat teoritis saya melakukan riset tapi sangat teoritis saya ingin ada sesuatu yang benar-benar empirik satu program yang benar-benar menterit saya bukan sebagai student tapi menterit saya sebagai leader nah sementara waktu itu kan saya challenge yang di Kabupaten Sangi itu luar biasa bagaimana kita memucakkan persoalan-persoalan lokalitas kita dengan keadaan geografis yang pulaunya banyak sumber dayanya sedikit nah sehingga pendekatan teoritis tidak cukup waktu itu untuk saya saya bilang saya harus ikut ubat hamper ini saya lihat dan ternyata jadi ini mungkin juga saya informasikan kepada teman-teman calonnya nantinya ternyata saya disana karena saya sangat aktif dan belajarnya serius dan diundang saya jadi termasuk salah satu highly sick speaker disana saya akan mengajar kriminal mind waktu itu disana nah jadi waktu itu karena saya begitu apa namanya niatnya memang mau mempergunakan momentum ini semaksimal mungkin saya mbak minta dapat tawaran scholarship untuk doteret di Vanderbilt dan disponsori oleh oleh profesor saya di Vanderbilt which is itu di luar program dan di luar ekspektasi nah waktu itu saya mengikuti CSS tadi doktoralnya dibawa sponsor profesor saya Hanneman yang juga orang World Bank dan saya dapat kesempatan untuk belajar di World Bank selama 6 bulan waktu itu bolak-balik bolak-balik dan itu di luar dari skema program itu jadi something more beyond dan ini memang benar-benar yang saya idam-idamkan waktu itu cuman ketika saya kemudian tahun 2012 diterima untuk beasiswa PhD di di Australia saya tidak sanggup untuk bolak-balik lagi menyelesaikan dokter saya yang di Amerika jadi sekali lagi Hubert Humphrey itu sebenarnya membuka banyak sekali peluang bagi saya jadi untuk teman-teman yang memang benar-benar menggunakannya sebagai momentum prestisius moment in life itu luar biasa saya ditawari dan disponsori langsung oleh profesor yang ada di Vanderbilt University jadi itu di luar dia bilang jangan risau tentang wang saya punya banyak wang katanya kamu harus belajar di sini katanya setelah kamu terus nanti saya yang menyurat ke IIE ke Fulbright dan sebagainya bahwa kamu di-serve untuk dapat ini jadi seperti itu Mbak Mita jadi memang saya waktu itu fokus ke Hubert Humphrey untuk mendapatkan pengalaman empiris yang sebagai leader dan memang alhamdulillah tercapai diterima di Global Forum di mana-mana dan teman-teman kita dari luar negeri dari negeri-negeri yang lain itu luar biasa Mbak Mita bahkan ada satu militeri petinggi militer di situ yang teman saya bintang satu ada tiga kolonel dan sebagainya memang benar-benar leader jadi never underestimate your role as a leader in whatever field you are in now baik terima kasih banyak Pak Tommy jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa melalui program Humphrey ini bisa membuka kesempatan atau pintu-pintu kesempatan yang lain dan seperti yang tadi sudah disampaikan melalui program Humphrey meskipun program ini sifatnya nirgelar atau Anda tidak akan menerbatkan gelar S1, S2 ataupun S3 namun program ini adalah sebuah program yang menjawab kebetulan profesional Anda karena Anda diberikan kesempatan untuk bisa mendesain sendiri perencanaan program yang Anda inginkan itu seperti apa kegiatan apa saja yang Anda ingin jalani dan sebagainya untuk memperkaya kemampuan profesional Anda di Amerika Serikat selama 10 bulan baik rekan-rekan sekalian itu saja untuk pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada para pembicara terakhir saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan yang hadir di acara ini mohon untuk mengisi survei pasca acara Hubbard Jumper Jumper Fellowship 30 April ini silakan Anda lihat di Zoom Meeting Chat untuk tautannya dan kepada rekan-rekan di studio mohon untuk bagikan tautan tersebut di YouTube account dan juga Facebook page siarannya supaya rekan-rekan yang menyimak acara ini via media sosial juga bisa turut mengisi pasca acara surveinya karena ada hadiah merchandise menarik bagi 5 orang pengisi survei yang pertama nah rekan-rekan kalau Anda masih ingin melamar untuk program Humphrey saya akan menunjukkan dimanakah Anda bisa mendapatkan informasi tentang program Humphrey di laman Amine dan untuk keperluan ini saya akan membagikan layar saya tunggu sebentar ya ya berikut ini adalah laman Amine yaitu di www.amine .or.id nah silakan Anda lihat di sini You're the Chantry Fellowship program Anda bisa temukan di bawah Grants for Indonesia selalu Anda klik di bagian program selalu Anda klik yang di bagian fellowship lalu Anda klik di situ untuk You're the Chantry Fellowship Anda akan mendapati informasinya tentang juga jurasi grandnya terus setelah itu benefitnya apa saja dan juga disiplin ilmu yang diterima serta persyaratan umum dan khususnya serta tautan untuk mengisi formulir aplikasi daringnya yang terbuka hingga tanggal 31 Mei 2021 kalau ada pertanyaan silakan Anda sampaikan ke alamat email kami yaitu info fulbright underscore ind atau abinef.r.id atau Anda juga bisa menghubungi kami via direct message di Instagram untuk keperluan tersebut dan apabila Anda ingin mengetahui kira-kira country fellow dari Indonesia itu dari sekian banyak 82 orang mereka ditempatkan di mana saja Anda bisa menemuinya di alumni directory di laman aminef di sini kalau Anda klik di bawah gratis and alumni section Anda bisa menemui dua bendera silakan Anda klik yang bendera Indonesia tentunya lalu Anda klik berdasarkan grants di sini dan silakan sortir berdasarkan Uberday Humphrey Fellowship Program for military professionals yang kalau di search akan memunculkan 82 nama Humphrey fellow asal Indonesia sejak tahun 1979 data ini tidak memuat personal information seperti email ataupun nomor telepon namun apabila Anda merasa bisa mengambil inspirasi dari salah satu nama alumni yang tercantum di sini Anda boleh menyampaikannya kepada kami lalu nanti email Anda tersebut kami akan teruskan kepada para alumni kami jadi itu adalah salah satu cara yang bisa Anda lakukan nah kalau untuk profil tentang current grantee siapa sajakah Humphrey fellow Indonesia saat ini Anda bisa klik di bagian current grantee selalu bagian Indonesia dan Anda klik di bagian humor dan fellowship dan Anda akan mengetahui ini satu orang yang menjadi seorang Humphrey fellow tahun 2020 ada Muhammad Fikir yang sekarang menjalani program di Amerika Serikat nah persenamina ini baru diperbarui pada tahun 2016 jadi kami memuat informasi alumni atau current Humphrey fellow itu sampai dengan tahun 2016 saja ya silakan Anda klik all untuk mengetahui dapat saja para alumni ini kita bisa melihat profil dari Ibu Fatima Handayani yang sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini dan untuk acara Humphrey event berikutnya kami akan sampaikan di laman Aminef di home slider sini tentunya di bagian depan atau nanti ada bisa ditemukan di bawah tautan events acara Humphrey yang ketiga dan juga terakhir akan kami selenggarakan pada tanggal 22 Mei 2021 yaitu di hari 1 informasinya nanti akan kami sampaikan kepada Anda baik melalui laman Aminef maupun kanal media sosial Aminef oh iya mengenai kanal media sosial Aminef bisa Anda saksikan atau temukan di bagian bawah laman Aminef oke itu saja untuk informasinya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di acara ini semoga bisa mendapatkan inspirasi untuk bisa melengkapi formula aplikasi Anda ya dan rekan-rekan itu saja dari kami kami ucapkan terima kasih banyak kepada dokter Tobi Baulang dan juga Ibu Fatima Handayani yang sudah menjadi narasumber untuk acara di sore hari ini semoga acara ini bermanfaat bagi kita semuanya ya dan Anda juga sekali lagi bisa menyaksikan ulang acara ini di akun YouTube Kabinet Full Drive Indonesia dalam waktu satu atau dua hari ke depan saya mitas laku moderator undur diri terlebih dahulu selamat menantikan buka puasa bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa hari ini sampai jumpa di acara berikutnya selamat sore dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati